Ada yang penduduknya karena terlalu kurang konten Pesan-pesannya Nah sekarang kita mulai Kecil planning selalu Temukan personal branding Ya Apapun konsen kepada Kesehatan Kesehatan pun bisa medis Bisa sosial Nama saya Supra Joko dari Jakarta Saya di Badan informasi Jiri spasial Itu yang ngurusi Terkait dengan pemetaan Membuat peta Membuat peta dasar Membuat peta tematik Memkoordinasikan Kedudukan Saya saat ini sebagai Kepala Pusat Standarisasi Dan Kelembagaan Yang mengurus Standar pelaksanaan informasi Di Jio Spasial Serah Nasional Kepala 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 Nah saya tertarik Nah saya tertarik di Kelas Pusat Standar Tapi ketika ada sebuah kurikulum Yang dengan menggunakan Standar teknis Itu rupanya Membuat Pesertanya Akhirnya Menjadi satu yang Sifatnya Teknikal Sementara Kelas Kelas Pergi S itu Bisa mengakses Bisa mengakses Supersadar Terhadap Potensi Unggulnya Dan menyadarkan diri Pribadi Terhadap potensi yang Dimiliki Secara personal Dan itu Kurikulumnya harus Personal juga Artinya Pada kelas Pergi S ini Kalau kelasnya 5 Yang datang Kurikulumnya Ada 5 Kalau kelasnya Anak 10 Peserta Kurikulumnya Juga 10 Dan itu Di dalam Satu kelas yang Sama Itu yang sebenarnya Tidak memungkinkan Dilaksanakan oleh Trainer Trainer Yang lain Artinya Ketika saya datang Kesini Saya disajikan Sebuah kurikulum Yang sangat personal Berbeda dengan Peserta yang lain Padahal Dilaksanakan dalam Satu kelas yang sama Ini yang Menjadi menarik Dan saya sudah Mengikuti Dua kali Harusnya Tiga kali Yang Pernah saya Dalam satu waktu Saya tidak bisa hadir Di dalam dua kali itu Kurikulumnya berbeda Artinya Waktu saya ikuti pertama Dan sekarang ini Saya ikuti Berbeda Artinya saya memperoleh Sesuatu Pencerahan-pencerahan Yang berbeda Artinya Itulah kelebihan dari Kelas Beri GS Yang dilaksanakan Secara Humi Artinya Ketika kami Datang kesini Itu seperti rumah Sendiri Ketika rumah Sendiri Saya bisa melakukan Penggalian-penggalian Potensi Dengan Mengakses Supersadar Yang Diberikan oleh Kang Bri GS Yang Tentunya ini Sebuah Kelas Yang Saya yakin Kok belum pernah Saya temukan Sepanjang Saya melakukan Proses-proses pelatihan Terkait tenaga profesional Di bidang saya Yaitu Informasi Jujus Pasial Saya kira ini Harapannya Yang akan Terus dilakukan Terus dikembangkan Memang Saya pinginnya Tetap akan Ikut Mungkin Ketika ada satu Kesempatan Saya kok masih Ingin terus Mengembangkan Karena sebetulnya Hari ini Saya menemukan sesuatu Yang sangat luar biasa Saya bisa menemukan Yang tidak perlu Saya sebutkan Tapi Saya menemukan sesuatu Tinggal nanti Saya akan Coba Kalau ada kelas berikutnya Dan kebetulan Saya bisa Hadir Saya ingin Terus Dilanjutkan Dan dikembangkan Dengan kurikulum-kurikulum Yang mengejutkan Artinya Kurikulum yang Tidak perlu Distandarkan Tetapi Bisa dioperasionalkan Secara personal Itu yang Hebat dari terus Mohon untuk Kang Pri tetap Diberi kesehatan Dan terus Mengawal kelas Free QS yang Modelnya Cukup unik Dan belum ada Di kelas-kelas Trainer-trainer yang Lain Dan trainer ini Sangat personal Karena Dibatasi Besertanya Dan memang Tidak mudah Untuk Untuk datang Perlu Perlu Tirakat Perlu Tirakat Supaya bisa hadir ke sini Tidak Tidak mahal Menurut Hitungan Kami Tapi Memperoleh sesuatu yang Bisa membongkar mental block Setara personal Itu barangkali Saya tuh Berharap Tetap Dilanjutkan Kelas Free QS di Tahun 2019 God bless God bless God bless Я Berat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton